Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke di video kali ini kita akan belajar bersama lagi ya Disini saya dapat servisan ya Ya maklum hirup di kampung Maklum kang hirup di kampung jadi servisan ajarah radul Tapi ya tidak apa-apa ya Tetap kita syukuri karena itu semua adalah rezeki dari Allah HP jadul kita terima HP yang sekarang pun tetap kita terima Disini saya dapat kasus kata yang punya ya Itu di chest bisa Tetapi dinyalakan tidak bisa Ari cek bahasa wetan mah No power Dan disini itu untuk tipe Y336 Y336 ya untuk tipe nya Y336 coba ya akan kita coba apakah benar tidak ada respon dari tombolnya Kita tekan tombol on off nya Ternyata emang tidak ada reaksi ya sobat-sobat semua Oke kita coba lagi siapa tahu batunya kurang pas Dan masih saja tidak ada respon ya Kalau dilihat dari fisiknya ya Ini bermasalah di fleksibelnya ya Dari segi tombolnya pun sudah sebagian dimakan usia Oke lah coba akan kita chest dulu ya Apakah benar di chest juga atau di charger juga itu Ada respon Oh ya benar ya ada respon ya Berarti ini fig ya sobat-sobat semua Ini kasus di area Tombol power ya Bisa jadi fleksibelnya Bisa juga putus jalur Jadi kita akan analisa dari yang sederhana dulu ya Kita cek dulu fleksibelnya ya sobat-sobat semua Cek dulu fleksibelnya Apabila fleksibelnya dirasa sudah bagus ya Kita naikkan analisa Oh berarti ada jalur yang putus ya Nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua Untuk pengisian Itu normal ya Bisa dilihat dari segi tampilannya Atau fisiknya itu sangat prihatin ya Ya namanya hape lama ini Oke lah coba akan kita bongkar ya Sobat-sobat semua Disini saya percepat ya Untuk Mempersingkat waktu ya Untuk proses pembongkarannya ya Perlu kita hati-hati ya Jangan sampai kita terburu-buru Karena biasanya terburu-buru itu Akan menyebabkan Fatal ya sobat-sobat semua Apalagi untuk pemula ya Jadi enjoy saja Bongkar hp itu enjoy saja Itu dari scasingnya juga Kayaknya pernah kebanting ini HP ya Sudah mulai rusak Dan yang sangat saya Prihatinkan itu Sampai di lem ya Di bagian tombolnya Oke Ini sudah terbuka untuk casingnya Dan kita akan coba angkat Flexible nya ya Sobat-sobat semua Dan saya selalu ingatkan Buat pemula hati-hati ya Ketika angkat fleksibel Apalagi kita menemui Lem yang sangat Kuat sekali Kalau kita tidak hati-hati Maka akan sobek ya Flexible nya Kalau sobek itu Kita harus ganti Nah ini penampakannya ya Sobat-sobat semua Sangat memprihatinkan sekali Oke Langsung saja kita Bersihkan ya Di bagian pin On-off nya Kita bersihkan Ketika dirasa sudah bersih ya Untuk pin nya Kita akan pasang kembali ya Kit tombolnya Jadi karena Perkatnya itu sudah tidak ada Maka kita gunakan Alternatif Dengan menggunakan Solasi ya Sobat-sobat semua Jadi fungsi dari solasi tersebut Itu untuk membantu ya Menempelkan Di flexible ya Di flexible Tombol on-off tadi Agar ketika nanti Ditekan tombol on-off Tombolnya itu Dia tidak bergeser Kita Alternatif menggunakan Solasi saja ya Solasi yang bening ya Dan banyak itu Di toko-toko Fotokopi ya Silahkan beli Murah Jadi ini Alternatif ya Kalau masih bisa digunakan Masih bisa kita Perbaiki ya Kita perbaiki ya Kecuali kalau sudah fatal Sekali kerusakan Di flexible nya Ya kita perlu ganti ya Beli juga murah ya Sebenarnya Stok saya juga ada Yang baru Tetapi karena ini Tutorial ya Untuk pemula Jadi kita harus Emang bisa Ngakali ya Coroh Jawa Negeri Ngakali Pekerjaan Yang emang masih bisa Di akal Tanpa harus mengganti Nah itu bisa Bisa dilihat ya Kita tempelkan saja Lalu kita teguk ke belakang Untuk memperkuat ya Ini mohon maaf ya Kameranya Tidak pas Nah itu Kurang lebihnya Seperti itu Nah kalau kita tekan Itu sudah Mendut-mendut Aduh Foto mendut-mendut Ya Berarti Tombol itu Sudah berfungsi ya Nah Kita akan Coba pasang ya Kita akan Coba pasang Apakah Masih berfungsi Dengan baik Apabila Trik ini Nanti gagal Ya kita Akan cek jalurnya ya Sobat-sobat semua Jadi analisa Kerusakan HP itu Sebenarnya sederhana Kita Melakukan analisa Dari yang sederhana dulu Kalau Sederhana Itu sudah tidak Membuahkan hasil Kita naikkan Analisanya Terus Kita naikkan Sampai benar-benar Intinya Itu telaten Service HP itu Harus telaten Karena barangnya Kecil-kecil Kadang kita juga Untuk memasang Itu juga Perlu ketelitian Perlu ketelitian Agar Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Dan Bagusnya itu Di ilim ya Sobat-sobat semua Karena ini Sebagai Tutorial Maka Saya akan tes dulu Apabila itu Sudah Positif Hidup Atau Menyala ya Ketika kita Tekan tombol on off Ya Kita akan rapihkan Nanti semua ya Kita akan lem Biar kelihatan rapih Jadi pekerjaan itu Kalau rapih Kita juga Enak memandangnya ya Atau enak dipandang mata Hehehe Jadi Saran saya Untuk pemula ya Itu Jangan takut ya Untuk belajar Service itu Jangan takut Kalau kita takut Kita tidak tahu ya Kemampuan kita itu Sampai dimana Nah ini Tombol-tombolnya itu Sampai Proto loh Sobat-sobat semua Ya Itu tadi ya Karena termakan usia Jadi Mungkin pernah Kebanting ya Sama anaknya Atau gimana Ya kita Apa ya Sabar saja sih Sabar Teraten Ya Pelan-pelan lah Gak usah buru-buru Service itu Biasanya buru-buru itu Malah fatal Kita nikmati saja ya Kita nikmati Dapat yang Ringan Kita nikmati Dapat yang susah Kita nikmati Jadi intinya Kita selalu bersyukur lah ya Apapun Rezeki yang Allah berikan Mudah-mudahan diberikan Kelancaran Dan Tentunya Berkah untuk keluarga Nah itu Hanya tinggal dua ya Tombolnya Hehehe Yang Tombol on off Yang bawah itu Udah Gak tahu kemana Itu perginya Oke kita pasang ya Untuk Tessing ya Nah itu bisa dilihat Sudah mendut-mendut Hehehe Tadinya itu keras kali ya Karena ya itu tadi Pemikiran saya Itu di elim ya Karena dia takut jatuh Jadi Kit dari tombolnya itu Tidak berfungsi ya Karena keras ya Kena elim Makanya tadi kita sudah Perbaiki Ya Kita angkat Kitnya Lalu kita tempelkan kembali ya Menggunakan Bantuan isolasi Nah itu juga Tombol on off Yang juga sudah berfungsi ya Mendut-mendut Hehehe Oke Akan kita coba ya Sobat-sobat semua Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan diberikan Kelancaran Dan Alhamdulillah ya Sobat-sobat semua Hidup Hehehe Lumayan ya Nota di pagi hari Hehehe Kita tunggu saja Apakah ada masalah Atau tidak Untuk softwarenya ya Karena ini Bilang yang punya ya Sudah lumayan lama ya Dianggurin begitu saja Karena di test Cuma nyala Saja Lampang baterai Tetapi Tidak Bisa dihidupkan Itu Nah itu sudah mulai Booting ya Sudah mulai Booting Jadi untuk Pembelajaran Pembahasan Itu kita awali Dengan yang Paling mudah dulu Nanti Apabila yang mudah Sudah bisa ya Kita naikkan Untuk membahas Yang sulit-sulit Nah kalau saya Ingin ya Saya Pengen share Yang berat-berat Untuk kasusnya Itu kan kasian Untuk pemula Jadi kita Awali dulu Dari yang sederhana Nanti Terus Kita upgrade Nah Alhamdulillah ya Sobat-sobat semua Tidak ada masalah ya Di Softwarenya Bootingnya juga Berjalan Normal ya Dan untuk Sentuhnya Bisa juga Nah Alhamdulillah ya Bisa Ternyata ke bawah Bukan ke atas Ngeser Ini Huawei versi Y336 ya Ya Agak-agak lemot Sedikit ya Wajar ya Karena Dari segi RAM Juga itu Kecil ya Ya Kalau untuk Sekedar hubungan Masih bisa Jadi kalau Di kampung ini Masih Masih dipakai Seperti ini Beda dengan Di kota-kota Ya udah Upgrade Semua ya Ya sejelek-jeleknya Kan ya Samsung Xiaomi Ya kalau Di Desa itu Masih HP-HP lokal Itu masih banyak Ya Oke ya Dirasa sudah Normal CES Tidak perlu Dicek ya Karena tadi Di awal Sudah Positif Bahwa bisa Dicek ya Sobat-sobat Semua Kita langsung Rapihkan Saja Untuk Pemasangan Bautnya Jangan Sampai Ada yang Tertinggal Kalau Memang Saran Saya Buat Sobat-sobat Pemula Apabila kita Menemukan Servisan Lalu Bautnya Atau Murnya Itu Tidak ada Ya Kita Sedekah Kita Komplitin Biar Kuat Biar Kecing Jadi Kadang Kita Menemui Untuk Servis Servisan Itu Kadang Bautnya Tinggal Dua Tinggal Tiga Kita Sedekah Sedekah Yang Tidak Kelihatan Lebih Mantap Apakah Itu Termasuk Sedekah Baut Sedekah Itu Termasuk Kebaikan Jadi Sederhana Sebenarnya Sederhana Sedekah Itu Bisa Apa Saja Yang Penting Bermanfaat Untuk Orang Lain Nah Itulah Masuk Sedekah Seperti Itu Oke Kita Cek Kalau Dirasa Sudah Rapih Dirasa Sudah Yakin Tidak Ada Masalah Lagi Maka Kita Rapih Oke Ini Sudah Saya Rapih Dan Kita Coba Nyalakan Kembali Biasanya Kan HP Itu Kalau Ditutup Casing Itu Ada Yang Bermasalah Kalau Dicopot Hidup Oke Kita Tes Lagi Kita Uji Coba Lagi Dan Alhamdulillah Tidak Ada Masalah Casing Sudah Dipasang Sudah Rapih Baut Sudah Sudah Direkatkan Sudah Sudah Dipasang Semua Alhamdulillah Tidak Ada Masalah Apapun Mungkin Itu Saja Sobat Teknis Musafir Mudah Bermanfaat Sampai Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai